Disini gue tuh sebenernya gatel banget ya, gatel banget. Anak gue nggak, itu banyak yang dikit-dikit nyarinya kebahagiaan. Baru kerjaan dikit nyarinya, oh ini kerjaannya bisa bikin gue happy atau nggak ya. Oh mental health gue di pekerjaan ini gimana ya. Anak-anak jaman sekarang itu banyak banget ya, apalagi kesumuran gue. Cuma mau ngerjain yang mereka mau ngerjain aja. Yang bikin mereka ngerasa happy, yang bikin mereka ngerasa gampang. Baru kerja dikit ya kan, masuk kantor jadi intern, disuruh-suruh dikit sama bosnya udah lu. Loh ya, gue dibully ini di kantor nih karena anak intern disuruh-suruh ambil kopi, mental health dan lain-lain. Emang banyak banget anak muda yang jaman sekarang itu di era, apalagi era social media ini, itu jadi lembek. Kenapa lembek? Karena mereka itu punya tameng justifikasi. Ada hal dikit curhat dikit di Twitter, terus orang-orang bantuin, nimbrugin mereka. Kerjaannya rambun-rambun jadi pecundang. Kalian sekarang ya, karena punya ibaratnya banyak orang dengan pemikiran sama ini, banyak orang yang mental tempe gembel ini, itu jadi punya tameng justru untuk menjustifikasi hal-hal ini. Di sini ya, selama kalian masih mau dengerin gue, gue gak akan capek-capek ingetin kalian tentang fondasi pola pikir kalian. Karena gue percaya hidup kalian itu apa yang ada di dalam sini. Jadi kalau di dalam sini sampah, ya pasti hidup kalian sampah juga. Gue yakin abis ini bakal banyak kalian yang komen, kok gue, tapi gue mau jadi happy hidup gue mau jadi happy. Kenapa happy? Kenapa hidup ini harus happy? Ini gue waktu itu pernah nonton salah satu interview, kalau gue gak salah ini Pak Tahir sama Pak Herman Lutadovo. Gue nontonnya, Pak Tahir bilang kayak ini, dan ini nyangkutin kepala gue. Kita hidup itu, gue waktu itu sempat lagi lumayan ya banyak masalah lah. Banyak usaha-usaha gue yang lagi ada beberapa struggling. Di situ gue pikir, Pak Tahir bilang, ini hidup ini bukan cuma untuk happy. Tapi kata kuncinya, kita hidup di sini untuk tanggung jawab. Ya tanggung jawab ke keluarga kita yang masih membutuhkan, tanggung jawab ke orang tua kita yang kita perlu milihain. Jadi kalau kalian pikir cuma, oh gue mau happy nih, gak bisa hidup kayak gitu. Kita hidup itu tanggung jawab, tanggung jawab, dan kita juga punya disiplin. Gue kasih tau kalian ya, banyak hal yang gue sebenernya gak mau kerjain, tapi gue kerjain, karena itu adalah rupa tanggung jawab gue. Nah, Pak Tahir juga bilang, beliau bilang gini. Kalau yang paling ujungnya, itu bukan sebenernya bukan tanggung jawab, tapi paling ujungnya adalah kita hidup dengan kita punya visi, kita punya misi juga. Nah di sini, contohnya ya. Ini gue kasih kalian contoh gambaran sederhana. Ngapain sih? Kalian kan ada yang nanya, ngapain gue bikin-bikin kayak gini? Katanya udah punya duit, ngapain bikin-bikin channel Youtube? Karena itu adalah misi hidup gue. Kalau gue disuruh untuk mengubah satu hal adalah, tetap gue tau, kalian udah ngomong semua di video gue. Gue mau ubah sistem edukasi. Karena itu ibaratnya membekas di hati gue. Jadi itu hal yang mau gue ubah. Menurut gue itu semua scam. Kuliah itu scam. Di sini gue mau kasih tau, kalian cerita yang gue gak pernah mungkin cerita di tempat lain. Kalian mungkin tau ya, gue itu drop out. Kalau ditanya di interview, di TV atau di mana, ini selalu jawaban gue selalu sama. Gue selalu bilang, gue drop out dari kuliah. Itu karena gue itu udah running perusahaan startup, dan karyawannya udah hampir 100, makanya gue keluar. Tapi itu bukan jawaban aslinya. Jadi gue keluar, itu sebenernya udah lebih lama. Gue keluar tuh semester-semester awal banget. Kenapa gue keluar jawabannya adalah, gue gak mampu bayar. Waktu itu umur gue masih 19 tahun. Kalian mungkin banyak yang kira, oh dia kuliah di BINUS, orang tuanya kaya. Enggak, gue kuliah di BINUS, itu gue masuk sendiri. Gue gak masuk uang pangkal, karena nilai sekolah gue lumayan bagus. Gue itu bayar di BINUS ya, itu dapet diskon gede banget untuk biaya masuknya. Itu satu. Yang kedua, untuk bayar semester-semesteran, itu gue empat-empatan. Gue inget banget waktu itu bayarnya 22 juta setengah. Yaitu tahun 2018-2019. Itu 22 juta setengah. Sedangkan waktu itu income dari agency gue belum terlalu besar. Dan bisnis-bisnis gue yang lain, gue perlu investasi. Jadi gue pilihannya antara gue investasi di bisnis gue, investasi di saham, investasi di crypto. Atau gue bayar uang kuliah. Karena gue waktu itu gak dapet uang untuk bayar kuliah gue. Nah disitu itu bikin gue mikir. Bisa waktu itu gue gak bayar ya. Gue mau masuk ke kelas. Itu ditelat-telatin. Lo bisa bayangin gak? Jadi gini, sama ini dari sekolah. Dari gue sekolah. Gue pas sekolah, pas telat bayar uang sekolahnya. Itu yang dilakukan adalah gue mesti kayak isi-isi tanda tangan gitu. Kalau misalnya ujian nih, gue gak boleh datang ujian. Itu tanda tangan dulu baru gue ujian. Tapi kan sebenarnya gue gak bisa bayar sekolah itu bukan salah muridnya. Nah ini yang gue selalu pengen tekanin sama sistem edukasi. Yang gak bisa bayar sekolah itu bukan salah muridnya. Itu salah orang tuanya. Tapi kenapa yang lu hukum adalah muridnya? Biar orang tuanya bayar kan? Nah itu kenjam dengan sistem pendidikan. Nah dari situ, itu jadi sebuah misi untuk gue. Jadi sebuah tanggung jawab untuk gue. Gue kasih tau kalian di sini semua. Gue gak perlu bikin video ini. Gue gak perlu bikin apapun. Gue gak perlu ngajar kalian di platform apapun. Gue di sini, gue duduk di sini ya. Gue investasi sendiri. Gue mau ke Bali. Gue mau kemana-mana ya. Gue invest doang dengan uang gue sekarang. Itu udah cukup untuk hidup sampai mati ya. Gue gak perlu kerja satu hari lagi sebenarnya. Gue udah cukup ya. Gue udah cukup. Gue bikin kayak gini karena ini adalah misi. Gue punya visi, gue punya misi. Gue liatnya ada problem yang sangat besar. Gue liat di masalah yang gue alami sendiri tadi. Yang gue cerita. Nah itu adalah masalah yang gue pengen ubah. Jadi tiap kali gue ngomong ke kamera gini. Itu adalah dengan visi, dengan tujuan. Gue kasih tau ya keseharian gue. Gue tuh gak bangun dengan misalnya gue bangun tidurnya. Gue bangun tidur, gue langsung kayak liat. Oh ini gue mau langsung tiktok dan lain-lain. Enggak. Gue bangun tidur tadi sini, gue mandi. Videografi gue di bawah, gue shooting video ini. Ini adalah bentuk dari tanggung jawab. Karena ini adalah hal yang gue bener-bener pengen. Gue pengen bisa merubah bangsa kita. At least sedikit aja lah orangnya jadi lebih pintar. At least sedikit aja orang nganggep sekolah itu scam. Karena gini, kalau kalian liat sebuah revolusi. Kayak ibarat itu ada bendungan. Bendungan itu buat bocor. Itu gak perlu lubang yang gede atau kalian hantem pake bola gede. Cuman cukup sedikit aja bocor. Airnya udah mulai keluar, keluar-keluar. Tapi terus-terus-terus. Maksudnya apa? Sedikit air itu adalah kalian yang sama-sama percaya sama gue. Bahwa sistem pendukasi sekolah itu adalah scam. Dikit aja. Lama-lama itu akan bocor bendungannya. Akan hancur. Dan dari situ kita baru bisa tata ulang sistem pendidikannya. Coba kalian bayangin. Jam sekolah gue tuh dateng jam 6 pagi. Pulang misalnya udah sore jam 3, jam 4. Itu apa yang mau dipelajari di situ? Gue juga gak ngerti gitu belajar apa. Dan balik lagi. Kan gue bilang, gue gak butuh sebenernya bikin semua ini. Tapi semua ini gue akan kasih ke kalian. Gue akan kasih kalian secara gratis. Mau dahulu cuman apa? Mau dahulu cuman otak yang mau dibuka. Sama kuota dari handphone kalian cukup. Dengan teknologi jaman sekarang, platform seperti sekarang. Gue bisa kayak gini. Message gue bisa nyampe ke banyak orang. Lo bener-bener percaya sama gue. Orang-orang yang paling dekat sama gue, teman-teman gue. Tahu how much I'm fucking making from my investments. Jadi mereka sampe banyak yang nanya. Tim lo ngapain sih bikin Youtube? Tim lo ngapain sih bikin kayak Akademi Kripto gitu. Apa sih? Kan lo udah dapet dari banyak gitu. Ya itu job banyak. Ya itu gue pengen bikin sekolah gue sendiri. Kalian kalau mau nanya, ya mau kerja biar happy. Gini, lo inget-inget deh balik. Lo inget-inget pas jaman lo masih kecil. Happy gak tuh main-mainan? Happy kan? Lo bisa main mobil-mobilan. Bisa lari-lari main layangan. Kayak main bundu kayak terserah lo. Happy kan? Yaudah, happy-nya waktu itu aja. Begitu lo udah dewasa, lo udah mulai gede. Lo udah jadi laki. Lo kalau tanya videographer gue juga dia mau disini gak? Hari ini jawabannya masih enggak. Dia pengen sama bininya. Tapi itu udah tanggung jawab sebagai laki. Jadi kita sebagai manusia itu punyanya tanggung jawab. Bukan cuma sekedar happy. Happy mah lo balik ke masa kecilin main layangan lo aja sama. Kita ini di hidup yang gak gampang. Hidup yang penuh kompetisi. Semua orang mau apa yang kita punya sekarang. Gue bangun setiap pagi dengan pikiran ada anak nanti lebih muda dari gue, lebih jago dari gue, yang mau bantai gue. Setiap hari gue ketakutan. Gue juga pengen kalian punya main sesuatu yang sama. Lo bilang ke gue, Oh kok gue pengen dong punya mobil McLaren kayak lo. Gue mau naik McLaren dong. Tapi semua orang juga mau naik McLaren. Seberapa keras lo mau kerja untuk naik McLaren itu? Kok gue mau dong punya rumah yang bagus? Semua orang juga mau rumah yang bagus. Kok gue mau dong bisa bawa orang tua gue umroh? Semua orang juga mau bisa bawa orang tuanya umroh. Pertanyaan, How bad do you really fucking want it? Seberapa mau lo untuk wujudin cita-cita orang tua lo? Untuk bikin orang tua lo senang. Seberapa maunya lo? Karena semua orang mau hal yang sama. Dunia ini kompetisi. Buat yang ngomong dunia ini bukan kompetisi. Itu adalah orang-orang bodoh dan orang malas. Slow down. Itu biar lo pandai miskin aja orang-orang ngomong kayak gitu. Cuman gak ada. Lo tanya dah yang dia bilang. The art of slowing down. Emang dia slowing down dengan bikin buku? Dia gas terus. Lo kalau udah jadi laki apalagi ya? Lo mau ngomong, Oh gue mau happy. Lo liat aja di muka lo sendiri. Bilang lo gak mau jadi pecundang. Yang dilahirin di dunia ini cuman jadi pecundang main game. Gue gak mau dilahirin cuman jadi pecundang yang gak jelas. Main game boleh. Jadi pro player boleh. Tapi kalau jadi pecundang gak jelas, jangan. Hidup itu gak gampang kan? Hidup itu sangat susah. Dalam perjalanan hidup lo, Kalian mungkin merasa gue masih muda tapi enggak. Gue udah ngalamin banyak yang belum dialamin orang bakal lima puluhan tahun. Gue udah liat banyak di dunia. Hidup itu susah dan lo bakal digamparin dari sisi yang lo gak pernah liat. Tapi itu justru adalah sering dari hidup. Nih anak-anak tongkrongan gue. Gue selalu bilang ke teman-teman gue. Apa sih sebenarnya arti untuk jadi seorang pengusaha? Nah ini kita break down by definisi dulu. Pengusaha ya kan? Fungsinya kita sebagai pengusaha adalah berusaha. Gue selalu bilang, Sering dari menjadi seorang pengusaha adalah kita bisa menerima tai. Ini kalian dengar baik-baik. Kita bisa menerima tai dalam jangka waktu yang super panjang. Dan kita bisa endure pain, kesakitan, disyangatin partner. Kita harus bisa ngalamin semua itu. Itu baru namanya jadi pengusaha. Pengusaha itu susah banget dan gak gampang. Lo semua bilang, Wah enak lo jadi pengusaha ya kan? Karyawan yang kerja capa-capa kita yang dapat duitnya. Tapi lo pikir gak kalau usaha lo bangkit, karyawan lo semua gimana? Pernah gak lo lay off 60 orang? Lo liat mereka keluar dari kantor lo nangis. Itu hal-hal yang gak pernah masuk di pikiran lo. Jadi pengusaha itu fungsinya adalah kita bisa tahan rasa sakit dalam waktu yang sangat panjang. Yang gue bilang tadi semua, Mampu gak lo lay off karyawan kayak gitu? Di saat diperlukan. Mampu gak lo bikin keputusan-keputusan yang super? Misalnya nih, Gue punya karyawan 100. Emang lo kira yang hidup dari gue 100 orang? Mana ada? Karyawan itu banyak yang punya istri. Ada yang punya bahanak, punya anak. Anggepannya lo punya karyawan 100. Lo kehidupin 200 sampe 300. Itu tanggung jawab yang sangat tempat berat. Bisa gak lo? Jangan coba bilang enaknya doang jadi pengusaha. Kalau kalian sebagai manusia, Ya tau lo laki. Ya lo laki lo punya tanggung jawab terhadap keluarga lo, terhadap karyawan lo. Gue yakin lo akan kerja sangat keras. Kalian punya cukup tanggung jawab untuk bisa belajar dan terima proses. Percaya sama gue, Hasilnya nanti akan jauh lebih banyak. Orang yang suka jalan, Ini gue kasih tau kan ya. Orang yang suka jalan, Akan lebih jauh hidupnya, Daripada orang yang buru-buru mau cepet kesana. Kenapa? Orangnya ini, Walaupun mau jalan, Dia gak lari. Dia suka jalan tapi. Dia suka proses ujung-ujungnya, Finish goalnya, Dia bakal jauh lebih jauh. Dibanding orang yang buru-buru mau lihat goal-goalnya. Dia mau nyampe kesana. Dia mau lari 100 meter doang. Cepet. Sedangkan gue, Gue suka jalan. Mau usaha gue gagal, Mau ini semua yang gue kerjain gagal, Gue suka gamenya, Gue suka game dari berbisnis, Gue suka game dari create value untuk masyarakat, Yang gue bisa deliver ke kalian. Itu adalah game yang gue happy, Game yang gue suka. Dan gue hobi jalan. Mau gue gak akan pernah berhasil, Tapi gue akan jalan terus. Percaya gak? Gue akan lebih jauh, Dibanding orang yang cuma mau larinya cepet. Itu adalah sendir dari hidup. Kayak sekarang, Kalau misalnya lu pernah ngerasain susah, Itu akan jauh lebih. Karena gue udah ngerasain kayak tadi, Gak bisa bayar uang sekolah, Gak bisa bayar uliya. Naik motor hujan-hujanan, Cari klien. Sampai gue makan bakso, Pinggir jalan itu gak tau, Isiin lagi yang tingkus atau kagak, Sampai gue keracunan atau makanan. Itu hal udah pernah gue alami. Jadi, Untuk di posisi sekarang, Kalau misalnya lu lahir udah kaya, Ya kan lu ke garasi, Udah ada McLaren, Ada Porsche. Itu gak ada happy-happy-nya. Tapi sedangkan sekarang, Gue bisa beli dengan uang gue sendiri, Semuanya gue ambil sendiri. Itu kasih apa ke gue? Itu kasih gue kebahagiaan, Yang kalian gak bisa cari. Yang dari ngeri naik motor, Sekarang gue bisa naik McLaren. Nyokap gue mobil, Gue bisa tinggal beliin dia. Itu kebahagiaan, Itu baru bahagia. Tapi bahagia itu di belakang, Dapet dari mana? Dari tanggung jawab. Balik lagi, Di awal gue gak bahagia, Gue tanggung jawab. Baru kita cari bahagia, Di akhir, Dan kita bisa banggain orang tua kita. Nyokap gue kemarin bilang, Oh mau ke Eropa, Boleh. Mau ke Swiss, mau sini. Boleh, gue bayarin silahkan. Itu baru lu bahagia. Orang banyak bilang, Oh duit itu berarti buat apa dong? Buat, Buat beli mobil sport, Buat apa-apa. Gue kasih tau ya, Fungsi duit asli ya. Di saat lu bisa telpon nyokap lu, Lu bilang, Mah, Mama gak usah kerja lagi ya? Itu baru bahagia. Itu dapet dari mana? Tanggung jawab. Jadi jangan jadi banci. Apalagi lu laki, Jangan jadi banci. Kayak pecundang, Cuman lu komen, Gua paling benci ya, Orang di dunia, Yang cuma kerjanya komen, Misalnya di Youtube nih, Di TikTok lu, Lu komen nih, Oh ini, Apa sih ini, Ini privilege, Ini orang tuanya kaya, Ini mah orang tuanya. Lu sadar gak sih, Lu ngetik itu apa? Lu ngetik itu pake handphone loh. Lu ngetik pake handphone, Lu masih punya kuota, Lu punya pulsa untuk komen. Di lengkap tangan, Lu bisa komen orang lain, Privilege. Itu goblok masing-masing. Lu gak liat orang-orang, Yang susah setengah mati ya, Yang mau makan aja susah. Lu gak liat orang-orang di Syria, Yang tiba-tiba atapnya dikena bom gitu. Dan mereka masih harus cari roti. Lu masih bisa bilang, Hidup lu privilege dengan main handphone begini. Lu orang paling goblok di dunia. Lu tuker hidup gue sama lu, Dengan otak gue. Gue jamin satu tahun, Gue udah kaya. Kenapa lu gak kaya, Lu miskin aja kayak gitu. Kenapa? Gak perlu otak deh. Gak ada isinya otak lu, Sampah doang isinya. Makanya kalau udah tau otak isi sampah, Diisi. Tiap kali cari di internet, Kalian cari gimana sih, Caranya mau gue kerja. Gimana sih cara ini bekerja. Oh bisnis tuh kerjanya gimana. Konglomerasi tuh kerjanya gimana. Jangan cuma cari gosip-gosip artis, Ya isinya sampah lagi otak lu. Ini gue suka banget ya. Ini salah satu quotes favorit gue dari James Cook tuh, Yang ketemuin benua dari Australia. Ambisi ya. Leads me not only farther than any other man has been for me. Tapi sejauh yang gue pikir, Itu possible untuk seorang melangkah. Konsinya apa di depan? Ambisi. Jadi dia kata lu gunung Australia, Karena itu dia melewati lebih jauh dibanding yang orang bahkan bisa pikirin. Percaya gak? Kalau lu punya ambisi, Itu bisa lewat lebih jauh dari yang lu bisa pikirin. Gue selalu punya target di hidup gue. Gue punya target waktu gue masih umur 15-16, Bahwa gue akan punya ini di umur sekian. Tapi gue melampaui targetnya tuh jauh banget semuanya. Kenapa? Karena gue punya ambisi yang jauh dibanding semua orang. Di sini gue akan ngomong sama lu, Timothy dengan umur 22 tahun ini, Gue akan suatu saat capai 1 triliun dalam liquid cash. Mungkin dia bilang, Wah itu gila, itu uangnya berapa tuh nolnya? Gak mungkin. Gue bilang, pasti bisa. Kasih gue 20 tahun, kasih gue 30 tahun. Sebenernya bahan sebenernya 10 tahun juga bisa lah. Cuman gue kasih, gue ngomong 20-30 tahun biar aman aja. Biar kalau misalnya gak capai masih ada waktu ya. Cuman sebenernya kalau dari rate sekarang, Gue hitung 10 tahun harusnya udah dapat 1 triliun. Tapi kalian bakal bilang itu gila. Gak, gak gila. Gue tau caranya dan gue tau game plan gue. Gue tau cara gue mau capainya. Jadi lu punya ambisi. Lu mau berapa? 1 miliar sebelumnya bisa. Gue kasih tau kalian itu bisa. Kalau yang bilang, Oh itu gak, gak bisa itu. Mental block ya. Otak lu belum sampai. Gue paling senang kalau ada yang komen. Kemarin tuh ada komen di Youtube gue. Nanti gue coba cari. Tapi kayaknya editor khusus aja nih. Ketingun, komennya banyak. Ada yang komen gini. Oh mobilnya sewa tuh. Wah gue paling senang. Kalau dia bilang. Jadi kalian bahkan gak bisa comprehend. Ada orang punya mobil. Itu seharga rumah. Itu berjalan. Kalian gak bisa nyampe di otak kalian. Dan kalian bilang itu sewa. Padahal platnya aja gue buka. B1 GTB. Gue buka plat-platnya kelarian gue. Orang lu tanya aja di Evans Motor. Itu gue beli atau sewa. Datang aja ke showroomnya. Masih ada. Kan lah mobilnya lu ke apartemen gue ke bawah tuh. Tanya aja videographer gue. Ada gak mau mobil gue. Jadi jangan jadi orang tolol gitu. Kalau lu gak pernah ngerasain susah digamparin sama hidup. Gue percaya lu kan suatu saat nanti akan digampar. Orang itu cara belajarnya ya. Manusia in general ya. Mau dari dulu jaman dipecut. Itu cara belajarnya cuma dua. Lu mau cari yang duluan preventif. Atau preemptif setelah kejadian baru lu mau belajar. Maksudnya apa? Contohnya. Lu banyak. Gue yakin disini masih banyak orang-orang kaya sebenernya. Yang nonton video gue gue tau ya kan orang kaya. Banyak yang bahkan orang tuanya tuh kaya-kaya dulu. Bahkan pas covid ya. Ini gue kasih contoh pas covid. 2020 lu kira lu punya restoran. Ya kan lu keren. Keluarga lu keren. Yang mobilnya BMI seri 3. Keren. Apa yang nanti? Jadi jebret covid. Tutup restoran bapak lu. Pusing gak lu sekarang? Dulu lu cuma main HP. Ngerasa hidupnya udah aman. Tinggal lanjutin restoran papi. Covid jebret. Ya kan ilang semua. Luas jual mobil untuk bayar gaji karyawan segala macam. Itu apa yang lu rasain. Baru lu mikir. Oke gue harus kerja nih. Nah itu yang tadi kedua itu. Lu mau dikasih opsi yang mana? Yang sebelum apetm sesudah. Kalau lu udah mikirnya sebelum. Dari sebelum terjadi kayak gitu. Lu udah mikir. Oh gue bantuin bapak gue. Gue mau kerja. Mau begini. Gue mau invest uang gue. Sedangkan kalau lu gak. Lu gak mau belajar nih lu sepamain HP. Jebret. Kena black swan itu hal yang lu gak duga. Habis hidup lu. Banyak banget gue liat orang kayak gitu. Kira lu bapaknya udah kaya. Covid jebret jadi miskin. Punya jual souvenir segala macam. Kaya jebret miskin. Gue yakin lu juga ada temen-temen yang gitu. Tapi mereka setelah udah begitu baru belajar. Baru mau nyari-nyari video-video kayak gini. Baru mau self-improvement. Baru mau baca buku. Karena udah fuck hidupnya. Udah mampus mereka. Jadi jangan jadi orang lu dimampusin dulu sama hidup. Baru mau belajar. Ngumpung kalau lu masih punya privilege. Manfaatin itu. Gue percaya. Asal lu disiplin. Lu mau dilain di keluarga macem marah pun. Lu mau ada debt collector datangin lu. Kalau lu disiplin. Lu janji sama diri lu sendiri. Lu akan lakuin yang terbaik yang gue bisa lakuin hari ini. Gue yakin lu akan keluar dari situ. Sekarang orang-orang yang ngomong. Oh tapi lu gak tau rasa begini. Lu gak usah banyak bacet dah. Gue tanya lu berani gak sekarangnya? Lu ngomong ke depan kaca. Ke diri lu sendiri. Ya jujur lu sama diri lu sendiri. Bahwa saya sudah lakukan yang terbaik hari ini. Yang bisa saya beri. Berani gak lu ngomong kayak gitu ke kaca? Enggak. Kenapa? Karena lu tau lu bohong sama diri lu sendiri. Lu gak lakuin yang terbaik. Lu males-males. Lu kerjaan dikasih setengah-setengah. Lu masih kerja sama orang aja. Masih kerja aja sama orang. Nih lu hari Jumat. Yang lu ngomong siang-siang udah bukan kerjaan. Kayaknya asik nih. Pulang nih ntar jam 5 kita nonton. Lu bayangin gak? Lu pedulin tentang nonton video. Terus lu berekspektasi hidup lu berubah. Lu lagi kerja sama orang. Di kantor orang. Ya udah bagus dapat kerjaan. Banyak yang gak dapat kerjaan. Lu masih mikir. Weekend. Gue mau ke mana? Tuh orang gue oblong apa-apa. Tapi dia bilang. Kok nanti gak? Work of balance. Tahi lah work of balance. Tanggung jawab. Lu udah bisa bawa orang tau lu umroh lu. Tanggung jawab. Lu mau tetep ya tiap kali lu ketemu di keluarga gitu. Ketemu keluarga besar. Mak lu diinjek-injek kayak pembantu suruh cici piring. Lu mau terus kayak gitu ya terusin aja. Weekendnya nonton film. Itu main cek budak gitu. Jadi gak usah bacet-bacet lah. Kabel skinnel, struktural. Lu gak ngerti apa-apa. Kerja aja bos. Lu bilang ke diri lu sendiri. Gue akan lakukan yang terbaik apapun pekerjaan gue. Gue mau cuman burger, flip burger gini. Lakuin yang terbaik. Gue mau sapu lantai. Lakuin yang terbaik. Gue yakin bos lu pasti bisa ngeliat. Bedanya mana karyawan yang ngelakuin yang biasa-biasa aja. Sama karyawan yang ngelakuin the extra man. Yang ditelepon malu masih jawab. Jadi lakuin yang terbaik. Ini mungkin sedikit advice terakhir dari gue. Tapi di hidup ini tuh singkat. Kalian tuh gak tau seberapa singkat hidup ini. Jadi jangan takut untuk ambil resiko yang besar. Nah ini balik lagi ke poin awal pertama gue. Kenapa gue bikin ini semua ini? Kenapa gue ngomong ke kalian? Kenapa gue bacot? Kenapa gue buang-buang waktu gue untuk ngelakuin hal ini? Karena di sekolah, ya balik lagi. Kita selalu diajarin ya. Oh Timothy, kamu kayaknya gak pinter matematika deh. Karena matematika kamu jelek. Oh kamu lebih bagusnya di olahraga. Oh kamu tuh dikotak-kotakin gitu. Seolah-olah kita goblok matematika gitu. Oh Timothy, kamu gak ngerti akutansi ya? Kamu gak ngerti ku besar ya? Kalau kamu gak tau ya cara bikin neraca gimana ya? Sekarang gue tanya lo. Lo ada gak pernah nonton video gue? Gue kan jelasin banyak ya. Ada yang gue jelasin bahkan tentang annual report anniversary itu weh. Gue ada angka-angka di situ. Tapi begitu lo nonton video gue, lo kayak. Oh gitu doang ya? Gampang ya? Kenapa lo gak bisa ngerti akutansi di sekolah? Lo percaya gak gue ajarin lo akutansi, lo pasti ngerti? Itu cuma beda apa? Bedai gurunya. Dia bilang, kamu nilainya jelek. Kamu gak pinter. Itu sistem pendidikan kita. Jadi kalian begitu ntar gue mau ngajarin kalian bahkan. Udah liat, aduh gila angka-angka nih. Wah gue di sekolah kata guru gue, gue gak pinter. Itu kenapa orang takut ambil resiko. Itu sistem permudahan. Itu yang bikin orang mindset-nya jadi takut. Karena dikatanya di sekolah gak bisa matematika, dia gak bisa fisika, dia gak bisa akutansi. Dia kurang pinter di angka. Jadi takut begitu. Wah bisnis. Lah tapi guru gue kan bilang gue gak pinter matematika. Walaupun kalian gak mikir gitu. Itu secara alam bawah sadar. Hal-hal kayak gitu menurut gue itu sangat-sangat toxic. Sekarang gue kasih tau. Resiko ya. Lo kan takut ambil resiko. Gue mau break barrier mindset lo. Biar lo gak takut lagi untuk ngambil sebuah resiko. Resiko itu kan seperti ini. Lo pilih mana? Lo pilih mau stay di hidup lo. Lo dengan gak ngapa-ngapain itu lo resiko. Dengan lo gak ngapa-ngapain nih nanti. Satu tahun, tiga tahun, lima tahun. Kayak gini-gini aja hidup lo sama. Tiba-tiba suatu saat nyokap lo sakit. Minta biaya berobat gak bisa. Itu resiko. Dengan lo gak ngapa-ngapain. Itu resiko ya. Lo mau ngambil resiko untuk bisa jatuh. Tapi bisa sukses. Atau lo mau diem disini. Dengan diem disini. Lo buang waktu ini resiko nih. Berapa tahun nih. Hidup lo satu tahun, tiga tahun, lima tahun. Ini resiko. Untuk gak jadi manusia apa-apa dan jadi pecundang. Ini resiko juga. Jadi lo mau ambil resiko mana? Yang bisa naik atau bisa turun. Atau yang mau sama disini. Tapi tinggal turun doang. Pilih yang mana? Di sebelah sini, di sebelah sini. Kalau lo punya sedikit otak, lo akan pilih disini. Oke, gue akan resikoin. Gue akan beraniin. Gue akan mulai baca buku setiap hari. Gue akan mulai beraniin untuk belajar. Gue mulai datang misalnya ke seminar bisnis. Terserah lah siapapun itu. Lo carilah yang jual-jual seminar. Datang seminar bisnis untuk ketemu orang-orang. Dapat network. Gue akan coba untuk kerja sama orang. Oh, coba intern dulu disini segala macem. Coba dulu aja ya. Urusan bisa atau gak belakangan. Lo coba dulu aja. Gue juga pas pertama bikin agency ditanya. Oh, bisa gak ngerti targeting pixel gini-gini? Oh, iya, iya bisa pak. Padahal kagak bisa gitu. Bilang aja bisa dulu. Belakangan ntar misalnya. Ambil resikonya berani. Oh, gue takut dikata-katain temen kalau bikinin YouTube channel. Lo kagak dikasih makan, Jack, sama temen lo. Lo gak dikasih makan. Ngapain lo pikir-pikir temen-temen lo. Opini mereka tuh gak penting. Ntar gue dihujat sama temen-temen gue karena gue mau coba bisnis jualan di sekolah. Temen lo emang udah kaya. Udah kaya bapaknya. Bapaknya aja belum kaya gitu. Jadi santai aja. Lo mau jualan di sekolah, coba jualan. Dikata-katain bodo aja. Jadi mulailah bisnis yang lo tiap hari nongkrongan tentu lo selalu bilang, Oh, gue gak mulai bisnis A, B, C, D, E. Tapi gak ada yang kejadian. Gak ada yang dieksekusi. Semuanya bacot doang. Mulai bisnisnya itu. Jadi jangan coba-coba. Delete game yang menurut lo bikin lo kecanduan. Buang-buang waktu lo. Langsung delete sekarang. Itu resiko yang lo harus ambil. Ini yang gue alamin ya. Waktu gue pertama masuk ke dunia capital market, Gue masih muda banget. Semua orang udah tua-tua. Hebat-hebat. Cuali-cuali menjara lah. Ini yang gue selalu pikir. Oke, gue liat nih sebagai ini kayak main catur. Ini papan yang dikasih ke gue. Ini mereka orang-orang ini lebih pintar dibanding gue. Tapi apa best move gue? Apa yang bisa gue lakuin? Disitu gue mikir. Oke, mereka lebih pintar dari gue. Tapi yang gue bisa yakin adalah, Mereka gak akan bisa kerja lebih keras dibanding gue. Gue akan dateng ke kantor duluan. Gue akan pulang terakhir. Gue akan tidur paling sedikit. Gue akan kerja paling keras. You will never fucking outwork me. Lo boleh lebih berbakat dari gue. Lo boleh lebih pintar dari gue. Tapi lo gak akan bisa lebih kerja keras dari gue. Lo bangun jam 7, gue bakal bangun jam. Lo bangun jam 7, gue bakal bangun jam 8. Ini mindset yang gue suka banget dari pemain basket favorit gue, Kobe Mirayan. Orang bilang ya, ada yang bilang dia mau lunyuk. Dia lebih mau latihan pagi dibanding Kobe. Dia dateng jam 5 sebelum pertandingan. Dan apa yang kalian tau, dia terkaget-kaget. Kobe dari sana ada dari jam 4 pagi. Udah nembak 100 shot. Jam 4 pagi, udah keringetan, cucur-cucur. Bukan yang cuma latihan yang sedikit gitu loh. Crossover. Itu work ethic. Gue yakin ya, saingan-saingan gue. Gak ada yang kerja lebih keras dibanding. Lo boleh lebih pintar. Lo boleh bapak lo lebih kaya. Tapi lo gak akan lebih kerja keras dibanding gue. Itu yang gue selalu ngomong. Jangan cuma kalian mikir. Kalian yang mikir doang. Oh enak ada orang kaya. Gue juga kadang mikir. Oh enaknya deh bapaknya kong lo ya. Enak banget ya. Dia tinggal minta gitu. Gue bikin fun tinggal minta duit. Gue bikin ini tinggal minta duit. Gue juga sempet kok mikir kayak gitu. Cuman itu yang gue bilang. Lo boleh enak kayak gitu. Cuman yang lo gapunya adalah mentalitas gue loh ya. Mau gue lebih gembel dibanding lo sekarang. Gue lebih susah. Cuman one day gue akan lewatin. Jadi hidup ini semuanya sebenarnya adalah kompetisi. Lo bisa dapetin apapun yang lo mau. Asal lo janji, lo kerja keras, lo disiplin, lo tanggung jawab. Tapi pertanyaan cuman satu. How bad do you really fucking want it?